Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi dengan Rensmark disini Konsultan Haki terdaftar resmi di DCKI Kali ini kita akan membahas tentang hak cipta Hak cipta itu adalah perlindungan atas ilmu pengetahuan seni dan sastra Contohnya ya sekarang ini banyak kita lihat Bermunculan aplikasi-aplikasi ataupun program komputer Baik dia digital platform maupun aplikasi yang di handphone Nah apakah itu bisa masuk ke dalam ciptaan? Jawabannya adalah betul Itu masuknya ke dalam hak cipta Bisa dilindungi melalui hak cipta Hak cipta atas apa? Hak cipta atas program komputer berupa apa? Aplikasi ataupun digital platform Lalu bagaimana cara melindunginya? Cara melindunginya adalah dengan mempersiapkan persyaratan-persyaratannya Apa saja itu? Pertama persiapkan identitas dari pencipta dan pemegang hak cipta Apabila pencipta berbeda dengan pemegang hak cipta Apakah boleh penciptanya lebih dari satu orang? Apakah boleh penciptanya lebih dari pemegang hak cipta lebih dari satu orang? Jawabannya boleh ya Jadi tergantung seberapa banyak orang yang menciptakan hasil karya tersebut Bisa juga dua orang, tiga orang, empat orang Begitu ya tentu yang nanti menjadi pencipta adalah orang yang menciptakan karya tersebut Program komputer tersebut Nah kalau dia individu lampirkan KTP-nya Kalau dia badan hukum pemegang hak ciptanya Rampirkan legalitas badan hukumnya Nah disertai dengan apa? Nomor telepon dan alamat email dari si masing-masing pencipta maupun si pemegang hak cipta Selanjutnya siapkan contoh ciptaan yang mau kita catatkan dalam bentuk PDF Kalau misalnya dia adalah program komputernya berupa aplikasi Maka yang kita catatkan itu adalah manual penggunaan aplikasinya dan screenshot dari setiap aplikasinya Disatukan dalam bentuk PDF Kemudian selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah kapan Kapan tanggal pertama kali ciptaan daripada software tersebut Atau program aplikasi itu diumumkan atau dipublikasikan dan di kota mana Nah ini sangat penting sekali Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar mulai perlindungan hak cipta yang kita catatkan Jadi harus hati-hati disini menerapkannya Jadi harus sesuai dengan kapan pertama kali kita umumkan ciptaan tersebut Dan di kota mana Contohnya misalnya aplikasi alat pembayaran Contohnya aplikasi alat pembayaran Ini diumumkan tanggal 1 Januari 2022 di kota Jakarta Seperti itu ya Negaranya Indonesia Atau bisa juga 1 Januari 2022 diumumkan di negara Malaysia Misalnya begitu ya Jadi tergantung ciptaannya kapan mulai pertama kali diumumkan Nah selanjutnya adalah biaya ya Biaya ada biaya PNBP-nya untuk pencatatan ciptaan ya Kalau sudah selesai bisa langsung diakses secara online ya Di e-Cipta nanti bisa cek di Google itu ada namanya elektronik e-Cipta ya bisa akses sendiri Bisa daftar sendiri atau melalui jasa konsultan hak kekayaan intelektual Nah nanti konsultan hak kekayaan intelektualnya akan membantu dari mulai mempersiapkan persyaratan hingga melakukan proses ya Ada akses permohonannya dan mengirimkan sertifikat berupa surat pencatatan ciptaannya Nah ada pertanyaan lagi apa itu bagaimana dengan ciptaan aplikasi yang mau kita catatkan itu ternyata sudah banyak juga orang yang menciptakan Misalnya ya ciptaannya adalah alat aplikasi alat pembayaran gitu ya sistem pembayaran Nah ternyata sudah banyak yang menciptakan apakah bisa ciptaan software kita itu dicatatkan Jadi dalam pengajuan pencatatan ciptaannya persyaratan hak cipta itu bisa dilindungi adalah originalitasnya Jadi keaslian dari ciptaan yang kita ciptakan ya Jadi bukan novelty-nya bukan kebaruannya Cepanjang ciptaan itu kita yang membuat kita yang menciptakan itu boleh diajukan itu bisa diajukan begitu ya Demikian dari kami semoga ini bermanfaat silahkan like share and subscribe ya Terima kasih